Hai selamat menikmati ketemu lagi dengan saya prio tetuko atau yang bisa dipanggilnya Mr. bol kali ini kita akan mereview sebuah wireless api kamera modelnya kayak gimana modelnya seperti ini tipe dan ini wireless api kamera model YC YZ3 bagaimana didalam isinya ini coba nanti kita akan review apa aja di dalam oh ini kamera ini bisa dilengkapi dengan micro SD dari sini micro SD ini belinya kepisah disini ada adapter untuk colokannya ada untuk disini buat bisa taruh kamera ini bisa ditaruh di tembok ada buku manual cara instalasi dan kameranya seperti ini sini ada tiga sini ada buat yang micro SD yaitu buat kabelannya di sini ada sini juga ada untuk scan barcode atau ID password buat nanti di konekin ke aplikasi handphone di sini bisa di konekin gimana jatuhnya coba kita review dulu caranya nah disini sebelum kita konekin yang jelas harus ada wifi nya untuk yang mau diponekin dengan wifi biar bisa panik ke handphone dari sini nanti kita coba buka HP Store HP Store untuk iOS kalau untuk iOS dan eh eh itu untuk iPhone atau ini ya kalau untuk di Android kita buka kita bukanya itu HP Store dari HP Store ini nanti kita cari yang namanya Yose Yose ya tinggal kita klik aja di sini aplikasi Yose ini ada nih tulisannya kebetulan saya sudah download aplikasinya jadi nanti download Yose nya ini bisa untuk daftar dari awalnya itu masukin email dan passwordnya untuk dikonekin ke handphone kita nah ini aplikasinya seperti ini nanti gimana caranya disini ada ada untuk untuk tambah ini disini kita klik tambah nah nanti kita konekin di air apa di kameranya ini kita coba konekin ke stop kontak dulu nah jika kita mau menambahkan untuk memori bisa ini kita coba dulu sebelum nomornya ada klik bisa klik disini bisa klik sini tambah nah disini kan ada koneksi cepat kecerdasan online dan koneksi kabel banget pakai bahasa Indonesia nah biar lebih cepat atau singkat kita bisa menggunakan yang ada barcode yang ada di sini kita klik saja barcode nya nantar tampilannya seperti ini terus kita kita scan yang ada di bawah sini kita scan nah jika sudah dia akan tampilannya seperti ini nah sudah mengeluarkan nah disini nanti kita masukin ke password wi-fi kita buat konek ke kameranya tersebut gimana caranya udah kita tinggal lanjutkan dari sini ada keluar barcode nya kita hubungkan dengan dia nah ketika yang sudah ada suara seperti itu lanjut kita lanjutkan nah tunggu 1-2 menit nanti kamera akan terhubung langsung kita coba yang jelas ini untuk koneksinya juga wi-fi nya harus bagus ya tidak kita tunggu untuk beberapa saat nah setelah sudah nanti akan keluar muncul seperti ini kita bisa beri nama sendiri atau disini udah ada pilihannya nih ruang bel pintu kamar koridor toko gudang garasi taman kita coba saja ya kita pakai coba ruang tamu atau kamar tidur misalnya kita pakai ruang tamu oke kita periksa perangkat nah ini sudah 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 mulai keluar kelihatan ya kita coba agak di terangin dikit nah ini jadinya seperti ini nah disini kita bisa bisa melihatnya kebetulan ini kan kameranya bisa di naik kita bisa dinaikin nah oke terus nah oke kelihatan nah di dalam aplikasi ini banyak kegunaannya juga disini juga disini ada untuk suara nah ada suaranya kan kita kebetulan dekat jadi feedback kita matiin dulu nah disini untuk ada video atau recorder dan recordernya ini kita bisa di recordernya ini kita bisa merekam disini bisa kita rekam nih disini nanti akan keluar dan ini masuknya di memory handphone bukan di ini karena kita nggak bisa kita stop nah tadi otomatis tersimpan dan juga ini bisa pakai suara bisa pakai suara nah kita keluar suaranya disini kita juga bisa screenshot langsung nanti akan ada ini bisa kita besarkan nah ini kita coba lihat di pengaturannya pengaturannya nah ini pengaturannya tonong tahun sini ada pengaturan untuk jam waktu semuanya Jonah terus disini ada gambar volumenya bisa kita besarkan kecilkan kualitas videonya juga bisa sangat rendah-rendah sedang tinggi dan ultimate paling gini sini juga bisa berputar nih disini bisa bisa reset tombol bisa dihidupkan dan layar terbalik format videonya ini bisa Pak atau NTSC kita gunakan paksanya nah setelah udah ini untuk mengatakan videonya kalau dimasukin ke kartu memory kita belum pakai kartu memorinya terus disini ada jenis alarm atau alarm terjangka bisa kita setting alarmnya bisa kita setting gerak sensitif alarmnya tinggi atau sedang terus juga internet ini pengaturan jaringan kita menggunakan Wi-Fi bukan menggunakan kamu disini bisa dikoneksi ke NPR sini bisa nanti kita coba kita back keluar disini oke nah depannya seperti ini nah disini juga nanti kita bisa lihat gambar yang tadi nih yang tadi kita screenshot dan juga nih yang kita rekam tadi video ini nah itu bisa kita cek bisa kita lihat juga nah kurang lebih untuk aplikasi di wireless IP kamera ini user seperti itu dan untuk review kali ini ini cukup sampai sekian dan mungkin semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana dan juga jangan lupa di share atau di like dan subscribe untuk channel saya dan juga bisa di share dan siapa tahu ada yang mau pasang juga masih berkendala di IP kameranya semoga bisa bermanfaat dan nanti kita akan lanjut review review yang lainnya dan sampai sekian dan sampai jumpa Sampai ketemu lagi dengan saya Priototoko atau yang biasa di kompil Mr. Rembol di review-review selanjutnya dan juga video-video bermanfaat lainnya oke sampai sekian see you bye-bye Sampai ketemu lagi dengan saya